Intro Pemandangan berbeda terlihat di Masjid Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan di momen bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Bagaimana tidak di bagian pintu masuk masjid di Kota Makassar tersebut nampak sebuah kitab suci umat Islam yakni Al-Quran berukuran raksasa. Memiliki ukuran 1x1,5 meter dengan berat 584 kilogram. Sontak saja hal itu banyak membuat jumaah dan tamu masjid terkesima. Tak sedikit para jumaah yang hendak menunaikan ibadah sholat di masjid turut mengabadikan momen dengan bersuah foto di depan Al-Quran raksasa. Perlu diketahui Al-Quran tersebut ditulis langsung oleh Kiai Haji Ahmad Fakih Al-Muntaha, seorang pendiri pondok pesantren Al-Assyariah di Wonosobo, Jawa Tengah. Kitab itu memiliki jumlah 30 juj dan ditulis dalam 605 lembar kertas yang berisikan 6.666 ayat dan 114 surah. Waktu pengerjaannya pun menghabiskan waktu satu tahun sembari berpuasa. Masjid Raya Makassar telah dibangun sejak tahun 1949 silam dan mampu menampung sekitar 10.000 jumaah. Kehadiran Al-Quran raksasa di masjid ini membuat Masjid Raya Makassar tetap menjadi destinasi wisata religi bagi warga Sulawesi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung, Tawaf TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!